Kecelakaan kerja Kecelakaan bangsal dan rumah sakit sakinah di Kecelakaan Sukok, Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini tiga orang korban yang mengalami luka bakar serius masih menjalani perawatan intensif. Sementara enam karyawan lainnya diizinkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Penyebab utama ledakan di pabrik baja ini belum diketahui. Petugas identifikasi Polaris Mojokerto masih melakukan olah TKP di titik ledakan dan memeriksa sejumlah saksi. Proses penyelidikan, kita belum melihat apakah ada SOP yang dilanggar ataupun ada hal-hal yang bertambah kepada tindak pidana. Nanti akan didalami oleh tim identifikasi maupun oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hingga kini manajemen pabrik baja PT Jaya Mestika Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Aminuddin Ilham, CTV